Roda kehidupan berputar, ia dapat mengubah keadaan seseorang tanpa terkecuali Tak memandang tua muda, tampan tidak, perempuan maupun laki-laki Tuhan telah punya rencana dibalik perputaran roda kehidupan tersebut Tak terkecuali melanda artis dangdut Indonesia Kedupan mereka yang biasanya akrab dengan gemerlapnya hiburan Bisa saja berubah begitu saja ketika Tuhan sudah mengendahikinya Kali ini kami akan membahas mengenai artis dangdut Yang dulunya memiliki kehidupan yang cukup mapan dan sukses Namun kini nasibnya tak lagi sama Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Selamat menyaksikan guys Nomor 1 Alam Pria pelantun lagu Adam Bahdukun ini memang sempat naik down namanya di tahun 2002 Warna suara penyanyi ini memiliki kekhasan tersendiri Sehingga akhirnya memikat para hati pendengarnya sampai menjadi fans fanatiknya Ta'yal banyak memiliki fans karena suaranya yang unik Dimana ada perpaduan dangdut, rock, dan metal Selain suaranya yang unik, alam dikenal dengan gaya eksentriknya di atas panggung pada tahun 2008 lalu Penyanyi berusia 35 tahun ini mendapatkan kabar yang tak enak didengar Dimana banyak yang beranggapan bahwa dirinya lupa dengan pencipta lagu Adam Bahdukun Yang telah mempopulerkan nama alam di dunia tarik suara Hal itu senada dengan tenggelamnya nama alam di dunia dangdut Ia sudah jarang sekali muncul di layar kaca Namun menurut pengakuan alam sendiri, ia masih sering diundang ke berbagai acara off-air Ia juga masih terus berkarya menciptakan lagu Meskipun muara dari hasil karya ciptaannya hanya didedikasikan kepada penyanyi lainnya Kini ia menyukai kegiatan berburu bersama teman-temannya Ia mengaku sering berpetualang di hutan Jawa Barat Bersama kudanya, ia juga melakukan aktivitas memanah 2. Mansyur S Siapa yang tak kenal dengan Mansyur S Salah satu pedangdut senior ini sukses di tanah air Ia berada di puncak kesuksesan karirnya pada tahun 90-an Meski sempat sukses, kini Mansyur S telah jarang sekali muncul di layar kaca Kedupannya pun kini jauh dari kata mewah Bahkan untuk membayar listrik bulanan pun ia kesulitan Betapa tidak miris kehidupannya yang sekarang Ia merupakan berdangdut yang lahir di Indonesia pada 30 November 1943 Ia telah genap berusia 71 tahun Awal karirnya sukses dengan menerbitkan album Di antaranya Jangan Menangis Sayang, Pesan Perpisahan, Subaida, Kopi Susu, dan masih banyak lainnya Meski dulu sempat sukses sedemikian rupa Kini ia tak lagi aktif di dunia musik Ia mengungkapkan bahwa dirinya saat ini banyak menganggur dan berubah keadaannya Bahkan sempat kebingungan untuk membayar pajak dan listrik bulanan Namun sesekali ia mendapatkan tawaran manggung sekali dalam sebulan Hamdan ATT Pada saat Hari Raya Idul Fitri Hamdan ATT malah dilarikan ke rumah sakit Dimana seharusnya momen ini selalu dilalui oleh umat muslim dengan sukacita Hamdan ATT melaluinya dengan sakit yang dirasakan Kondisi kesehatannya menurun drastis Dan ia harus dilarikan ke ICU rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur Lantaran mengalami serangan jantung Sampai saat ini kondisinya masih dalam tahap penyembuhan Ia sudah jarang muncul di layar televisi lagi Sejak saat kondisinya menurun Imam S. Arifin Nama Imam S. Arifin tak lagi terdengar diperbincangkan oleh publik Sejak ia tersandung kasus narkoba jenis sabu di salah satu hotel di Medan Pengadilan Negeri Medan memfonis imam dengan hukuman 4 tahun penjara Imam bebas bersarat pada tanggal 28 Agustus 2008 Dan bebas murni 29 Agustus 2009 Baru saja ia bebas menghidup udara bebas Ia kembali ditangkap oleh pihak yang berwajib Karena kedapatan membawa sabu seberat 0,5 gram Dan 4 butir Viagra Serta senjata tajam jenis pisau di mobilnya Di kawasan sawah besar Jakarta Di kasus kedua imam Ia difonis 4 tahun 6 bulan dengan denda 800 juta rupiah Di tahun 2016 Ia kembali tersandung kasus yang sama Dan kesekian kalinya berurusan dengan polisi Namun setelah bebas Kini ia nampak lebih religius dan sehat Ia mengungkapkan bahwa selama dilapas hanya mengisi hari-harinya Dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta Ia kini memiliki impian ingin kembali ke dunia tarik suara lagi Pria pelantun lagu Adam Bahdukun ini Memang sempat naik daun namanya di tahun 2002 Warna suara penyanyi ini memiliki kekhasan tersendiri Sehingga akhirnya memikat para hati pendengarnya Sampai menjadi fans fanatiknya Ta'yal banyak memiliki fans karena suaranya yang unik Dimana ada perpaduan dangdut, rock, dan metal Selain suaranya yang unik Alam dikenal dengan gaya eksentriknya di atas panggung pada tahun 2008 lalu Penyanyi berusia 35 tahun ini mendapatkan kabar yang tak enak didengar Dimana banyak yang beranggapan bahwa dirinya lupa dengan pencipta lagu Adam Bahdukun Yang telah mempopulerkan nama alam di dunia tarik suara Hal itu senada dengan tenggelamnya nama alam di dunia dangdut Ia sudah jarang sekali muncul di layar kaca Namun menurut pengakuan alam sendiri Ia masih sering diundang ke berbagai acara off-air Ia juga masih terus berkarya menciptakan lagu Meskipun muara dari hasil karya ciptaannya hanya didedikasikan kepada penyanyi lainnya Kini ia menyukai kegiatan berburu bersama teman-temannya Ia mengaku sering berpetualang di hutan Jawa Barat Bersama kudanya ia juga melakukan aktivitas memanah Kini ia juga melakukan aktivitas memanah